Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan MJ Channel pada hari ini teman-teman kami akan memberikan 2 kabar terkait Prabowo Subianto 2 kabar itu yang pertama bahwa Prabowo mengusulkan agar membentuk pasukan gabungan angkatan darat se-ASEAN kemudian yang kedua kaji pembelian Sukhoi Prabowo mengatakan kami butuh efesiensi 2 berita ini akan kami sajikan tapi sebelum lanjut silahkan teman-teman tekan tombol subscribe dan taruh lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Intro Prabowo Usul Bentuk pasukan gabungan angkatan darat se-ASEAN Menteri Pertahanan Menhan Prabowo Subianto membuka 20 ASEAN Chief of Army Multilateral Meeting ACAMM atau Pertemuan Bilateral Pimpinan Angkatan Darat Negara-Negara ASEAN ke-20 tahun 2019 di Tran Luxury Hotel Jalan Garot Subroto Kota Bandung Jawa Barat pada di Senin 25 November 2019 Dalam sambutannya berbahasa Inggris Prabowo mengatakan Pertemuan ini sangat penting untuk merumuskan strategi pertahanan negara-negara ASEAN sekaligus memetakan ancaman dan tantangan ke depan Kerjasama dan perdamaian di antara negara-negara di ASEAN sangat penting terutama sikap saling memahami Radikalisme dan teorisme merupakan tantangan dan ancaman kita bersama karena itu harus ada kesamaan visi dan strategi untuk mengantisipasi ancaman tersebut kata Prabowo Subianto Menteri Pertahanan berharap 20 ACAMM 2019 digelar sukses dan menghasilkan rumusan penting dalam mengantisipasi ancaman dan tantangan saat ini dan yang akan datang Disadari atau tidak Suka atau tidak ada pergerakan dinamis yang mengancam negara-negara di ASEAN Maka dari itu pertemuan ini diharapkan ada kerjasama yang baik antar negara-negara ASEAN Ujar Menhan Prabowo Subianto Pertemuan ini kata Prabowo sangat penting terutama dalam memperkuat solidaritas dari antar negara ASEAN Ancamannya sungguh nyata dari kejahatan transnasional Radikalisme dan terutama terorisme kata Prabowo Subianto Prabowo juga mengucapkan selamat kepada Angkatan Darat Filipina yang berhasil membebaskan Sandra dari kelompok bersenjata di Suluh Filipina Selatan Mereka bisa membantu menyelamatkan warga asing dari Indonesia yang menjadi tawanan di Suluh Filipina bagian Selatan Ungkap mantan dan jenko pasus ini Selain itu kata dia selama ini negara-negara ASEAN telah banyak membantu masyarakat Indonesia terutama dalam hal membantu penanganan bencana yang terjadi di Indonesia Beberapa tahun terakhir negara-negara ASEAN sahabat kita selalu siap membantu saat bencana ujar Prabowo Subianto Hal yang menjadi prioritas tutur Prabowo pada pertemuan ini adalah penanganan bersama terhadap ancaman bahaya terorisme Saya amat berharap ada komunikasi yang baik antar negara ASEAN apabila ada ancaman terorisme tersebut Prabowo juga meminta ACAMM ini bisa melahirkan pasukan bersama yang ini nanti bekerjasama dalam berbagai hal dengan tujuan misi kemanusiaan pemberantasan dan penanganan terorisme tersebut Saya juga sangat menyukai moto acara ini TOGETE WIKEND Kita kedepankan persahabatan kerjasama untuk menjadikan masing-masing negara di ASEAN meningkatkan kesejahteraannya Prabowo berharap melalui pertemuan ini akan tercipta perdamaian demi terciptanya stabilitas di masing-masing negara ASEAN hanya saja perdamaian itu perlu memperhitungkan berbagai aspek misalnya kewaspadaan persiapan dan komitmen dalam menjaga ketahanan negara ini demi kuatnya kedaulatan di masing-masing negara ASEAN agar bisa lebih terus maju dan berkembang di masa yang akan datang tegas Prabowo Subianto 20 AJAMM berlangsung selama 3 hari dari hari Senin hingga hari Rabu 25-27 November 2019 AJAMM merupakan kegiatan yang diadakan demi mempersatukan visi dan misi para pemimpin angkatan darat semua negara yang bergabung di ASEAN acara tersebut dihadiri oleh KASAT Jenderal TNI Andika Perkasa KASAT Indonesia ASOP KASAT Majen TNI M. Fahrurin ASPAM KASAT Majen Santos G. Matundang dan Jend Kopassus Majen TNI Inyuman Cantiasa serta KASAT dari 9 negara yakni Brunei Darussalam, Malaysia, Kamboja, Laos, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam nah itulah teman-teman yang disampaikan Prabowo di saat pertemuan Menhan se-ASEAN Prabowo mengusulkan agar dipentuk pasukan khusus pasukan gabungan di antara Menhan-Menhan se-ASEAN jadi pasukan ini yang nantinya bisa bekerjasama dalam menanggulangi banyak hal misalkan teorisme, ancaman, kemudian bencana ini bisa dimanfaatkan dengan adanya pasukan gabungan Menhan se-ASEAN itu berita pertama yang kita sampaikan kemudian berita yang kedua yaitu Prabowo akan mengkaji pembelian Sukhoi manfaatnya seperti apa kalau beli Sukhoi dari Rusia kaji pembelian Sukhoi Prabowo mengatakan kami butuh efesiensi dilansir dari Tempo.co Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan mengkaji rencana pembelian sebelah Sukhoi SU35 dari Rusia pemerintah melihat dari sejumlah sisi seperti efesiensi anggaran dan keuntungan yang Indonesia terima kami kaji terus nanti cost and benefitnya gimana jadi kami akan lihat yang kami butuh adalah efesiensi, penghematan, dan daya guna kata Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Komplek Istana Presiden Jakarta pada hari Jumat 22 November 2019 menurut Prabowo tidak ada tengkat waktu khusus untuk menyelesaikan kajian ini ia akan terus mengkaji hingga selesai rencana pembelian Sukhoi SU35 dari Rusia ini sudah berlangsung bertahun-tahun namun hingga kini belum terrealisasi nilai jual 11 pesawat yang disepakati itu mencapai 1,14 miliar dolar Amerika atau sekitar 16 triliun rupiah Menteri Pertahanan 2014-2019 Ria Misad Ria Kudu pernah mengatakan salah satu hambatan pembelian Sukhoi ini adalah belum merampungnya perjanjian imbal dagang antara pemerintah Indonesia dan Rusia seperti diketahui Rusia diwajibkan untuk membeli komoditas asal Indonesia sebesar 50% dari nilai pembelian Sukhoi tersebut total nilai pembelian untuk 11 unit alat tempur itu 1,14 miliar dolar Amerika dengan kontribusi dari imbal beli 570 juta dolar Amerika Prabowo menjelaskan pemerintah Indonesia akan mendorong agar perjanjian imbal beli dengan Rusia ini segera diselesaikan akan dilanjutkan terus nah itulah teman-teman kabar terkait rencana pembelian Sukhoi dari Menhan Ria Misad Ria Kudu sampai Prabowo Subianto sampai hari ini belum bisa dibeli Sukhoi SU35 dari Rusia dan Prabowo akan mengkaji apa manfaat apa benefit keuntungan dari pembelian Sukhoi dari Rusia tersebut nah itulah teman-teman 2 berita yang kami sajikan pada hari ini terkait kegiatan Prabowo Subianto yang pertama adalah pertemuan Menhan Saasian di Jakarta kemudian yang kedua Prabowo akan mengkaji lagi terkait pembelian Sukhoi SU35 dari Rusia kami hanya mengabarkan dan teman-teman yang bisa menilainya dan terakhir teman-teman jangan lupa tetap like, subscribe, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!